Pemirsa kita masih bersama ALC. Pola kaki itu seperti kehidupan. Membutuhkan ketekunan, kesabaran, kerja keras, pengorbanan, dedikasi, dan dihormati atas otoritas. Kata Vince Lombardi, pemain dan pelatih Amerika. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Deo, PSSI ya menurut berita yang saya baca memang dua kali dapat SP lah. Tiga kali. Tiga kali ya. Dan kemudian, tapi apakah dengan pemikkuan itu satu keputusannya tepat? Tidak, Pak Deo. Karena akibat dari pemikkuan itu kan seperti kita udah bicarakan tadi. Sampai-sampai pertandingan tidak jalan juga. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Karni. Ini pertanyaan yang menarik ya. Tentu saja kami tidak kemudian tiba-tiba memutuskan pemikkuan. Meskipun saya tadi mengatakan bahasa yang diatur di dalam PP nomor 16 tahun 2007 adalah kegiatan keolahragaan yang tidak diakui. Ya beda-beda tipis lah hatinya. Nah kenapa kok kemudian tiba-tiba, kalau boleh saya rentet sedikit gitu, tadi sebetulnya sekilas sudah saya sampaikan. Kalau kemudian via PSSI itu tidak abe terhadap peringatan kami, baik SP1, SP2, SP3, itu kemudian tidak akan terjadi seperti ini. Jujur kami sampaikan, baik Pak Imam Nahrawi maupun kami di jajaran Kemenpora pun juga terkejut. Harapannya waktu itu semuanya bisa berjalan mulus dan kemudian mereka tidak abe. Apa dampaknya pasca itu? Terasa sehingga ketiga orang wartawan mempertanyakan mana tim transisi yang dijanjikan oleh Kemenpora. Beda seandainya kemudian by design sudah disebut misalnya 17 April, memang betul waktu itu 17 April, sudah disahkan oleh Pak Menteri. Kemudian tanggal 20 April yang jatuh hari Senin, Pak Kemenpora dengan gagahnya mengatakan ini transisi, tim transisi, terdiri dari bla bla bla. Yang terjadi kami juga terkejut, kaget. Akibatnya kemudian mundur sampai 3 minggu, baru diumumkan kemarin hari Jumat yang lalu, tim transisi yang terdiri dari beberapa tokoh yang ada. Poin yang ingin kami sampaikan kembali kepada pertanyaan Bang Karni adalah, semua itu ada sebab akibat. Dan kembali kepada peraturan, disebutkan di dalam PP nomor 16 tahun 2007, khususnya di pasal 121. Di situ disebutkan, kalau terjadi pelanggaran kegiatan keolahragaan, tidak menyebut sebab bola, kegiatan keolahragaan dalam lingkup nasional, itu yang berhak memberikan sanksi adalah menteri. Menteri dalam hal ini, menteri terkait adalah Menpora, satu. Yang kedua, disebutkan di pasal berikutnya, 122. Sanksinya terdiri dari apa saja, dan sanksi terhadap pelanggaran apa saja. Mungkin rekan-rekan di PSSI juga sering mengatakan, ini tidak langsung terkaitan, ini terkait langsung. Mulai dari level yang paling rendah, yaitu peringatan tertulis. Sampai kemudian misalnya penjabutan izin. PSSI tidak ada lesensi dari kami. Sampai yang paling berat adalah tentang, tadi disebutkan kegiatan keolahragaan tidak diakui. Nah, yang sanksi yang paling berat, itu sudah disebutkan pada saat SP1 itu ditadatangani pada tanggal 8 April. Jadi lagi-lagi ini bukan mendadak begitu saja Bang Katni. Baik Pak, tapi kalau kita baca pula peringatan dari Federasi Internasional FIFA, dia kasi kita deadline sampai tanggal 29. Bagaimana menurut Pak Menteri, dalam hal ini Bapak mewakili Pak Menteri Pemuda Olahraga, kita menyikapi ini, apakah kita akan menerima saja? Enggak, itu kalau menerima sama saja kita give up in despair, kita menyerah begitu saja. Kami akui Pak Lanyala waktu itu datang ke Kemenpora membawa surat yang dari FIFA kepada PSSI, kemudian di artikel terakhir disebutkan, ada menyebutkan ini surat mohon disampaikan kepada Menpora dan Koni. Kami menyikapi masalah ultimatum tanggal 27 Mei itu dengan sangat serius. Meskipun kami sudah kirim surat, pertama dari Kemenpora kepada Koni itu tanggal 26 Februari. Karena awalnya waktu itu ada korespondensi dari PSSI, dari Pak Jokotriono kepada FIFA yang diterima dari Falka, kemudian dijawab hari itu juga. Kami tidak dapat tembusan, kami hanya dapat kopi yang beredar di luar. Nah kemudian kami kirimkan, kami ingin memberikan gambaran yang gede kepada FIFA. Inilah FIFA, inilah Om Blatter, ini Om Jeremy, yang sesungguhnya terjadi adalah seperti ini. Kemudian berikutnya, kejadian tanggal 1 April pada saat Bopi mengumumkan tentang hanya 16 klub yang boleh bermain, karena 2 itu belum dapat rekomendasi. Tanggal 2 April kami kirim surat kepada 4 lembaga. Satu kepada Presiden, dua kepada Bapak Pres, ketiga kepada Polisian, dan yang terakhir kepada FIFA lagi. Kemudian keger-keger tanggal 10 April ada surat dari FIFA. Poinnya ringkas cerita, kami sudah berusaha menjelaskan secara konkret. Nah kalau nanti terkait dengan 29 Mei, kami pun juga nanti akan menjelaskan kondisi apa yang ada. Kami tidak ingin, apa namanya, banning atau sanksi itu terjadi, bahkan nanti Menteri akan mengirimkan tim ke sana. Tetapi in case, saya harus jujur, telling the truth kesempatan ini. Kalau in case misalnya terjadi banning, itu bukan berarti nightmare, bukan berarti kiamat bagi persiap bulan di Indonesia saja, meskipun itu tidak kita kehendaki gitu, terima kasih. Baik, ada satu yang dipingin juga saya tanyakan. Kenapa pembekuan istilah pers, tadi istilah benpora beda, itu jatuh sehari setelah la-nyala terpilih? Sebelum, ya sehari sebelum. Itu by mistake, artinya by mistake itu kebetulan, fortunately. Jadi diatur yang di dalam undang-undang itu, SP itu sesungguhnya hanya satu. SP, surat peringatan. Tetapi kan tadi disampaikan oleh Pak Jekah, sangat clear, kita dukung apa yang disampaikan Pak Jekah, harus ada unsur pembinaan dari pemerintah. Kami masih berkesempatan, ada kemudian SP2, SP3, seperti itu. Poinnya adalah, kami masih berprasangka positif pada PSSI saat itu, agar betul-betul ini diindahkan dengan baik gitu. Jadi itu soal waktu tadi kebetulan, bukan karena mempora memang gak suka la-nyala. Gak, gak ada. Gak ada alasan seperti itu. Saya dengar ada persaingan waktu pemilihan gubernur juga, rajalah di pihak mana ya, mempora di mana. Saya tidak tahu. Saya kira itu perlu nanti diselesaikan dalam arbitrasi, dalam disput antara Pak Nyala dengan Pak Iman Anrawi gitu. Kami tidak bicara tentang masalah pribadi-pribadi. Tadi kan sudah disampaikan, acara ini tidak untuk kita menjas, membelim pribadi-pribadi. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Lajala, apa tanggapannya. Terima kasih. Yang jelas bagi saya, surat pembekuan ini saya anggap waktunya kalau memang harus dibekukan. Karena apa? Surat pembekuan itu tanggal 17, sedangkan saya terpilih tanggal 18. Jadi yang dibekukan itu sebetulnya ke pengurusan yang lama, saya ke pengurusan yang baru. Jadi saya anggap ini tidak mengenal. Tadi yang disambung oleh Pak Gatot mengatakan bahwa force major, memang kita ESKO memutuskan. Pada saat itu, karena keadaan yang terpaksa, karena kita tidak bisa memainkan klub-klub, akhirnya kita force major-kan. Karena apa kita harus force major-kan? Karena jangan dilihat dari satu sisi saja. Kita juga, saya sebagai Ketua Umum PSSI, harus memikirkan bagaimana nasibnya klub, bagaimana juga nasibnya pemain. Sehingga, kita tidak bisa menjalankan kompetisi pada saat yang lalu. Kita sudah bisa menjalankan 2-3 kali kompetisi klub bermain. Karena pada saat itu, polisi tidak memberikan izin, tapi kita tidak dilarang. Masih kita diberi pengamanan. Tapi setelah surat Menpora, yang mengintervensi kepada kepolisian, yang berbunyi bahwa jangan diberikan izin, ini semua seluruh Indonesia, dari polda-polda pun juga tidak bisa memberi izin, padahal pemain klub-klub yang bermain pada saat itu, contohnya saja, Persija, dia datang ke Persipura. Kemudian Persiba datang ke Surabaya. PBR datang ke Malang. Semua ini sudah datang, tapi karena tidak dapat izin dari polisi, akhirnya kita tidak bisa main. Dan ini kalau berlanjut terus, yang setengah mati adalah klub. Karena apa? Klub dia punya kontrak kepada sponsor, punya kontrak kepada pemain, sehingga kalau sampai ini terus bergantungan seperti ini, akhirnya kita, para SKU, memutuskan, satu-satunya jalan, ini harus di-force major. Itu, jadi kalau Pak Gatot tadi mengatakan, di-force major oleh PSSI, betul. Tapi dampaknya karena apa? Karena yang dilakukan oleh Menpora. Kemudian, kita tidak usah bicara ke belakang lagi. Saya mau bicara ke depan. Pak Menpora sudah tahu bahwa tanggal 29 Mei, kalau sampai surat pembekuan itu tidak dicabut, berarti Indonesia di-suspend. Ini yang kita tidak inginkan. Kalau sampai ini terjadi, berarti Pak Menpora mengizinkan Indonesia di-suspend. Kita sebagai PSSI, sudah berusaha semaksimal mungkin, sehingga supaya jangan sampai di-suspend, itu bisa kita buktikan. Ini dari Menpora mengatakan bahwa kita dibukukan, tapi tanggung jawab daripada Menpora, menelantarkan timnas-timnas yang ada, tidak ada. Justru timnas-timnas yang ada, justru dari PSSI yang menjalankan. Contohnya saja, kita mengirim timnas wanita, siapa bola wanita, dari PSSI, kemudian kita menjalankan timnas U16, timnas U23, U19, sampai detik ini, kita masih jalankan. Tidak ada yang dari Menpora. Baik, mungkin saya tidak ke sana. Tapi kenapa PSSI tidak sama sekali menanggapi SP1, SP2 yang minta supaya 2 ke-11an tidak dilolongkan. Jadi begini, awal mula yang dipermasalahkan oleh BOPI, itu pertama ada 6 klub, di situ tidak termasuk Persibaya. Kemudian detik terakhir, ada 7 klub, termasuk Persibaya. Yang dimasalahkan akhirnya, 2 klub, tinggal Arema dan Persibaya. Kami dari PSSI, ini tahu persis, klub-klub yang sudah di ISL ini, sudah berjalan sejak tahun 2013-2014, menuju ke 2015. Pada saat di 2013, itu sudah jelas-jelas sekali, hasil Kongres yang pada saat di Borobudur mengatakan bahwa Persibaya 27, kemudian Arema IPL, ini bukan anggota PSSI. yang mau dimasukkan oleh BOPI, ini yang Persibaya 27, disuruh gabung dengan Persibaya Surabaya. Bagaimana mau? Ya tapi dia belum bilang itu, dia hanya bilang yang 2 ini gak boleh masuk. Justru itu. Boleh masuk alasannya apa? Alasannya karena masih dualisme, padahal Persibaya ini tidak dualisme. Dicari-cari. itu bisa kita buktikan, karena saya sendiri tahu persis. Saya dulu dipecat gara-gara Persibaya Surabaya, gara-gara Persibaya 27 tidak pernah ikut kompetisi, mulai dari divisi 3, divisi 2, divisi 3, dia langsung ujuk-ujuk di kasta tertinggi, pada saat itu, jamannya Pak Johar saya protes, akhirnya saya dipecat keluar dari PSSI, kemudian saya membentuk KPSI, ingat sekali saya, dan saya pernah ke sini. Kenapa bukannya argumen ini dibawa ke BOPI, sehingga tidak terjadi ponis dari Mentora? Sudah, ini juga sudah dibawa ke DPR. DPR sudah memberikan solusi, solusinya jelas pada saat itu, ini diselesaikan lah, urusan klub diselesaikan oleh Liga, dikasih batas waktu, kalau tidak salah satu putaran, kalau sampai satu putaran ini tidak selesai, berarti dia tidak boleh meneruskan. Itu sudah ada dari DPR, Komisi 10, tapi pada hari ini tanda tangan kesepakatan itu, besoknya sudah berubah lagi dari BOPI. Baik, Pemirsa, kita rehat sejenak.